Hai Assalamualaikum memirsa Selamat sore kembali dari wargitv tentunya masih di program tol suing terakhir nah kesempatan sore hari ini kita terdatangan tamu nih yang sangat spesial ya seperti biasa tentunya ada mas Rizki Mubarak yang sudah kita undang ke wargitv ini nah bila Mubarak adalah salah satu mahasiswa dan seorang yang sangat aktif di pesantren juga dan di organisasi lainnya Nah mungkin nanti kita akan berbincang sedikit ya Mas Mubarak mungkin seputaran kehidupan Mubarak bagaimana kok bisa kuliah dengan lancar bahkan bisa mendapatkan IPK dengan komlot yang sangat bagus ya mungkin yang kebanyakan mahasiswa itu mengidam-idamkan IPK itu nah sedangkan Mas Mubarak ini adalah sangat sekali sibuk di pesantrennya dan di organisasi di luar itu juga nah mungkin nanti kita bisa berbicara dengan ngobrol santai ya Nah mungkin juga untuk para pemirsa yang ada di rumah ingin mengajukan pertanyaan bisa banget nih kirimkan SMS ya ke nomor 0896 3676 3344 Oke langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama Mas Buarok bagaimana sih ceritanya Mas Buarok ini bisa menjajakan pendidikan di pesantren ya jadi awalnya itu sebenarnya ya mungkin karena orang tua saya basicnya saya itu pesantren jadi mungkin ya secara otomatis saya hati saya tergerak untuk ke pesantren Nah awal mulainya itu sebenarnya saya sangat unik sekali Mas jadi pertama kan saya itu bilang ke orang tua kalau saya Pak Bu saya ingin ke Jawa kebetulan saat SD itu saya ikut pindah dengan bahwa saya di Lambung Timur dan kebetulan di desa saya itu ada sebuah pondok pesantren ya yang Kiai nya itu kenal dengan bahwa saya kemudian oleh Kiai tersebut bahwa saya diminta untuk saya mondok disitu saja tidak harus ke Jawa karena beliau dawa atau beliau berkata bahwa semua pondok sama saja kalau kitabnya sama tergantung bagaimana pelajaran anaknya gitu tergantung orangnya tergantung orangnya jadi awal pemula saya mondok seperti itu Oh berarti awal mulanya Mas Buarok Mondok itu karena memang dari keluarga itu biasanya dari pesantren semua Mas ya jadi ada hati yang ingin pergi ke pesantren gitu ya Nah berbicara di pesantren ya Mas Buarok pastikan di pesantren sangat sibuk Mas Buarok seperti mengaji bahkan yang saya tahu ya Mas Buarok di pesantren itu biasanya saya di luar pesantren itu malam jam 9 jam 10 udah sepi di pesantren itu masih jam 11 jam 12 tuh bahkan masih bisa ngaji masih aktif gitu belum pada tidur Nah bagaimana Mas Buarok itu kok di pesantren kemudian masih sempat kuliah gitu kan sedangkan kuliah itu banyak sekali tugas-tugas apalagi Mas Buarok ini jurusan komunikasi ya ya bener gimana tuh ceritanya Mas Buarok kok bisa kuliah dan memiliki jurusan komunikasi yang sangat disibukan dengan semua kegiatan ya jadi eh boleh cerita dulu ini jadi awalnya juga saya waktu sudah SMA sudah kelas 2 menjelang kelas 3 itu kayak kayak nggak mau kuliah nggak mau kuliahnya apa karena ya mungkin kalau soal kehidupan kalau soal agama saya cukup dipondok saja gitu Mas jadi kenapa harus kuliah karena mungkin anggapan saya dipondok saja cukup ternyata setelah masa saya ngobrol-ngobrol dengan orang lain karena dengan ya kakak tingkat dengan orang-orang yang sudah kuliah bahkan orang tua saya juga menganjurkan untuk kuliah karena apa karena mereka bilang adalah kuliah untuk mencari dunia ibaratnya gitu Mas agama kan mungkin sudah dipondok santren kalau kuliah kan kita bisa mencari keseimbangan dari menyeimbangkan antara dunia dan agama 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 ya maksudnya mungkin itu dorongannya kalau seperti itu gimana tanggapan Mas Bumbarok dengan tanggapan orang yang anggapan orang tuh sayangnya gini kan orang itu masih banyak bener yang orang tua ya khususnya itu untuk biaya sekolah anaknya itu sekolah formal ya itu kan sangat bergebu-gebu berani mengeluarkan uang yang banyak nah sedangkan belajar di TPA pun bahkan sempat itu ada beberapa berita yang viral karena di tarikan SPP yang hanya 10.000 satu bulan itu orang tua itu nggak terima itu bagaimana tanggapan Mas kalau menurut saya itu soal itu soal lebih dalam lagi Mas artinya lebih dalam adalah pengetahuan agamanya lebih dalam lagi artinya kalau orang tahu agama kalau orang tahu masalah religius pastikan orang tua tersebut lebih memikirkan agamanya anak tersebut karena kalau dalam Islam kita tahu sendiri kan hidup ini itu tidak cuma di dunia saja kita masih ada akhirat selanjutnya ya kan jadi gitu untuk masalah agama pasti kalau orang tuanya mahir atau memperdalam agama pasti tentunya lebih memikirkan belajarnya di Kondo atau belajarnya di TPA gitu Mas mungkin itu sih menurut saya alasan Mas Mubarak itu kan untuk menyeimbangkan ya makanya Mas Mubarak itu kuliah Nah selain itu juga ada apa sih kegiatan Mas Mubarak selain di pesantren dan di kuliah mungkin bisa diceritakan tentang keorganisasiannya Mas Mubarak sebagai apa dan kesibukan lainnya gitu saya selain kuliah dan Mondok juga termasuk Alhamdulillah aktif dalam salah satu organisasi yang mungkin tidak harus saya sebutkan karena itu ada hormat tertentu di organisasi tersebut jadi Alhamdulillah saya bisa aktif Mondok bisa aktif ngaji bisa ikut organisasi di luar untuk memperdalam lagi ibaratnya jati diri saya ataupun kemampuan saya ke depannya gitu Mas nah berbicara kegiatan yang full ya Mas Mubarak nah mungkin Zaki mau tanya nih ya untuk para pemirsa juga yang di rumah untuk teman-teman mahasiswa tentunya ingin tahu dong tips cara Mas Mubarak itu membagi waktu waktu saat belajar itu seperti apa bisa dengan jadwal atau agenda yang sangat padat tapi bisa sangat maksimal cuma di pesantrennya maksimal bahkan sudah sempat mengajar ya Mas Mubarak ya dan di kuliahnya pun mendapatkan IPK yang dengan indeks cum laude nah itu bagaimana cara Mas Mubarak membagi waktunya jadi ya mungkin kalau membagi waktu itu kan kita pribadi kita menganggap mana yang lebih penting pasti yang kita utamakan hal tersebut yang pertama menurut saya sih jangan gampang menunda-menunda ya kalau menunda-menunda karena kita tahu sendiri bahwa aktivitas kita itu banyak kalau kita tunda-tunda pasti akan bertumpuk ya jadi sebisa mungkin jangan menunda waktu jangan menunda tugas apapun itu karena kita juga memiliki kegiatan yang lainnya gitu mungkin itu sih menurut saya nah apa misalnya kejadian nih Mas kan ada suatu agenda pesantren dan agenda perkuliahan yang itu sama-sama wajib sama-sama penting nah itu Mas Mubarak itu bagaimana cara membagi waktunya? yang lebih kemananya dulu? yang pertama dilihat adalah waktunya kalau di perkuliahan kan biasanya kalau ada tugas atau apa biasanya dikasih tenggang waktu gitu seumpama ada tenggang waktu dan kebetulan di pondok itu ada yang lebih penting dan waktunya bersamaan maka kita lihat tenggang waktunya kalau waktunya di pondok itu lebih lama kita bisa dahulukan untuk kuliah tapi kalau waktunya kuliah lebih lama kita bisa dahulukan di pondok tapi kalau saya yang saya utamakan itu di pondok karena mungkin basic saya dari awal dari kecil itu di pondok jadi untuk kuliah ini adalah sebagai bahasa kasarnya itu sampingan saya untuk mempertajam keilmuan saya dari ilmu agama di pondok ditambah lagi ilmu umum di perkuliahan gitu Mas nah seperti itu pemirsa ya ternyata dengan Mas Bubarak ini yang jadwal yang sangat padat sekali namun bisa membagi waktunya dengan tepat dan tepat gitu jadi nanti mungkin kita akan mengobrol lagi tentang bagaimana tipsnya untuk membagi waktu yang sangat tepat dan mungkin nanti Mas Bubarak bisa untuk sharing dulu tempat apa yang suasana seperti apa dan di mana yang Mas Bubarak itu sangat tepat untuk dia belajar mungkin seperti itu ya dan buat pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan langsung aja nih kirim ke nomor 0896 367 633 44 dan sebelumnya itu kita teruskan lagi setelah iklan yang berikut baik pemirsa itu dia tadi perbincangan kita berbincang santai dengan narasumber kita ya terima kasih buat Mas Dari Mubarak terima kasih juga sudah diundang disini terima kasih Mas Dari Mubarak sudah sempat mau hadir ke studio kita ya dan buat pemirsa terima kasih atas kebersamaannya akhirnya saya Dakin Ulfikri izin pamit berdiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati